Halo, kofrens. Jika kita melihat soal seperti ini, di sini 3 suku berikutnya dari barisan 5, 6, 9, 14. Nah, di sini kalau kita lihat berarti 5 ke 6 itu kita tambah 1 ya. Tambah dengan 1. 6 ke 9 ini berarti tambah 3. 9 ke 14 itu tambah 5. Di sini kita lihat ini 1, 3, 5 adalah bilangan ganjil ya. Berarti selanjutnya kemungkinan adalah ditambah 7. Berarti di sini 14 ditambah dengan 7, itu sama dengan 21. Nah, di sini berarti setelah 7, bilangan ganjil selanjutnya adalah 9. Berarti di sini 21 tambah 9, 30. Bilangan ganjil selanjutnya berarti setelah 9 adalah 11. Berarti tambah 11, 30 tambah 11, 41. Berarti 21, 30, 41. Jawabannya adalah yang E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.